Hai guys, kembali lagi bersama aku Sonia Persia Apa kabar ya kalian? Pasti luar biasa ya dan harus terus semangat! Hari ini aku mau buat sesuatu yang unik Karena aku mau berkreasi Seperti apa? Tadam! Aku mau buat seperti ini nih Jadi kalau kita buka nanti di dalamnya Seperti ini Nah, jadi buat mama papa, buat ayah bunda, mami papi, para orang tua Atau juga om tante Terus para kakak yang masih punya anak kecil Nah, daripada bingung mau ngapain gitu kan Pas di rumah aja Mending langsung kita berkreasi Bikin sesuatu yang unik Nah, gimana caranya? Dan apa aja sih bahan-bahan, alat-alat yang diperlukan? Langsung aja ya, jangan di skip videonya Tonton terus sampai akhir Ini dia bahan dan alatnya Kertas concord Selotip Double tip Pembolong kertas Spidol Pencil Pulpen Penggaris Gunting Kain tile Tali Hiasan seperti mute Potongan gambar Boleh kupu-kupu Hati dan lebah Kertas kecil Dan pita Mari mulai berkreasi Buat garis sama panjang Dari ujung-ujung kertas Sepanjang 8,5 cm Gunakan pensil dan penggarisnya ya Setelah itu Kita lipat sesuai garis yang sudah kita buat Di kanan dan di kiri Buat garis sama panjang Lalu di tengahnya kita kasih titik Untuk kita bolongin Dengan pembolong kertas Di kanan dan di kiri Dan di ujung kertas Kita potong setengah lingkaran Selanjutnya Kita mulai menempelkan hiasan yang kita punya Di kedua sisi Dan jangan lupa ya Ditulis namanya Lanjut untuk hiasan di dalamnya Kita pakai kertas yang satunya ya Lalu kita lipat seperempat Dan kita lipat lagi setengah Dan di tengah-tengahnya kita gunting Agar di tengahnya bolong Tulis ayat Atau kata-kata mutiara Atau motivasi Di kertas ini Kita bentuk kertasnya sesuka kita ya Berikan double tip di setiap sudut kertasnya Tempelkan hiasan dan gambar Setelah itu Langsung tempelkan kertas hijaunya Kita tambahkan lagi hiasan Dan tulis cita-cita di kertas kecil ini Serta tempel pitanya Dan langsung dimasukkan deh Jangan lupa Buat talinya untuk nanti bisa kita gantung Disini aku pakai kain tile Dan ku bentuk kepang Oke guys Sudah selesai kreasiku hari ini Jadi alat dan bahannya gampang-gampang kan Dan ini semuanya aku pakai yang ada di rumahku aja Nah Jadi kalau misalnya kalian gak ada ini Mote-mote gini Bisa terserah mau pakai apa aja Juga bisa kalau gak digambar-gambar sendiri Juga gak apa-apa Terus yang di Aku pakai kertas yang tebal itu Terus Dalamnya juga aku pakai kertas yang tebal Nah disini Kalian bisa Tulis apa aja Jadi mungkin bagi mau apa-apa Terus Om tante Kekakak-kakak Yang Adiknya Atau Anaknya belum bisa tulis Gitu kan Bisa dibantu untuk tulis Atau mereka yang udah bisa tulis Bisa tulis sendiri gitu Ini terserah Tulis apa aja Gitu Kalau mungkin katakan Motiara Atau Ayat yang di Alkitab Juga bisa Kalau aku tulis yang Ayat di Alkitab ya Yang terpulis 10 ayat 16 Lalu yang memeluk Anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya Atas mereka Yang memberkati mereka Nah aku tulis ayatnya disitu Dan ini bisa Jadi nanti Dihafalin sama anak-anak Semuanya kan Jadi Menghafal ya itu Ayat-ayatnya Atau kata-kata yang ada disini Terus aku juga tempelin ini Hati-hati gitu Bisa dibuat juga Sendiri Atau kalian mau buat Gambar-gambar yang lain Juga bisa Ini aku ada gambar-gambar Lomba Dan juga kupu-kupu Bisa dari Google juga cari gambar-gambar Atau Kalau gambar sendiri Juga boleh banget Terus Yang ini Yang ada pitanya ini Ini Ditulis Cita-cita Cita-citanya Anak-anaknya Atau adik-adiknya Cita-citanya menjadi apa sih Nanti ditulis disini Misal nih aku tulis Aku mau Menjadi presiden Terus di bawahnya Tulis namanya Desa nih ya Nah Kalau sudah Tinggal kita masukkan disini Kita kasih pitanya Masukkan disini Set Gitu kan Setelah itu Nanti bisa kita tutup Kan Dan Kita Ikat tadi Pake Kita yang sudah disiapkan Nah Sudah diikat seperti ini Terus sudah gantungannya kan Tadi udah dipasang juga Jadi kita bentuk kayak Kita kepang gitu Tinggal di Gantung aja Di Pintu Kamar juga boleh Di diting kamar juga boleh Dimana aja Yang bisa terlihat gitu Jadi nanti Adik-adik Atau Anak-anaknya Bisa nginget lagi Itu apa ya Itu kok ada namaku Gitu kan Terus pas dibuka Emang ada apa sih Di dalemnya Nah Ternyata Oh ada ayat Gitu kan Itu kata-kata mutiara Dihafalnya sama mereka Terus disini ada apa Wah Ternyata ada Cita-cita aku Gitu Jadi ini bisa jadi Pengingat buat mereka Semuanya Dan bisa memotivasi mereka Gitu deh Jadi bermanfaat juga Kita bisa berkreasi Dan ini juga bisa Jadi pengingat buat Anak-anak atau adik-adik Semuanya Nah jadi Sekali lagi Daripada bingung Mau ngapain di rumah Gitu kan Mending kita berkreasi Ajak anak-anaknya Ajak adik-adiknya Untuk bisa Berkreasi sama-sama Agar mereka bisa Lebih kreatifitas lagi kan Memilih gambar Memilih warna Nah ini kan Kenapa aku Buat warna-warni Karena anak-anak Pasti suka Yang berwarna-warni Oke cukup Sampai disini dulu Videoku kali ini Semoga bisa terus Menginspirasi Bisa jadi berkat Bisa Membuat kalian Semakin Semangat untuk Berkreasi Gitu ya Dan bisa mengeluarkan Ide-ide yang cemerlangnya Gitu Oke Jangan lupa Untuk Di subscribe Dan di like Kalau memang kalian suka Dishare ke semua Sosial media kalian Dan juga di komen ya Dan semoga Terus tetap semangat Suka cita selalu Terima kasih Tuhan memberkati